Selanjutnya, dalam mandat keketuaan ASEAN 2023, pemerintah Indonesia menargetkan kawasan ASEAN dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kemenlu, Berlianto Situngkir, menyebut dalam hal pertumbuhan ekonomi, ASEAN saat ini telah menjadi keketuaan kelima dari negara-negara maju di dunia dengan total produk domestik bruto sebesar 3,3 triliun dolar Amerika. Menurut Berlianto, keberhasilan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di ASEAN membutuhkan empat elemen utama, diantaranya arsitektur kesehatan yang kuat, ketahanan pangan, ketahanan energi menuju transisi ekonomi bersih dan terbarukan, serta stabilitas keuangan di kawasan untuk mengantisipasi guncangan eksternal. Adapun stabilitas dan perdamaian kawasan menjadi syarat mutlak untuk tercapainya kawasan ASEAN yang relevan dan penting sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan dan ketahanan ekonomi global. Dan yang ketiga adalah, tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa persyaratan untuk adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah adanya stabilitas dan perdamaian di kawasan. Nah untuk itu, Indonesia sudah menggagas ASEAN Outlook on Indo-Pacific pada tahun 2019 yang lalu, dan sebagai implementasinya kita laksanakan pada tahun ini, pada tahun Keketuan Indonesia di 2023, yaitu dengan meluncurkan flagship program kita yaitu ASEAN Indo-Pacific Forum. Dalam flagship event di bawah agenda besar ASEAN Indo-Pacific Forum ini, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan tentunya, untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!